Usai melakukan otopsi, Sabtu sore tim forensik Polda Sumatera Utara memastikan Hermin Ruswidiyati, PRT yang tewas di rumah tersangka Samsul Anwar di Jalan Beo Kecamatan Medan Timur, menderita pengadayaan berat. Tidak hanya menderita luka di sekujur tubuh, seluruh tulang korban patah. Penegasan itu disampaikan ahli forensik Dr. Mistar Ritonga, selaku ketua tim yang melakukan otopsi terhadap jenasa Hermin Ruswidiyati di Kabupaten Karu. Menurutnya, hasil dari otopsi menunjukkan seluruh luka itu ditemui mulai dari kaki, tubuh, leher, hingga bagian kepala korban. Bahkan dipastikan juga seluruh tulang rusuknya patah dan itu dipastikan di alaminya semasa hidup. Wah itu nanti masih ada, karena ini sudah proses pembusukan lanjut, itu nanti akan ada pemeriksaan tambahan untuk menentukan apakah memang dia itu droning istilahnya atau menggelam atau tidak. Yang paling jelas malah tanda-tanda kekerasannya itu malah didadah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!